Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih sudah klik video ini disini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tutorial merakit tempat minum ayam atau bebek otomatis teman-teman jadi sistem dari tempat minum seperti ini menggunakan tandon teman-teman sebagai penampung utama penampung air yang utama lalu disalurkan ke pipa lalu bisa mengalir ke tempat minum ini untuk tempat minum unggas itu banyak macamnya teman-teman ada yang manual dari pipa yang kita bilang jadi dua seperti itu yang atau yang menggunakan sistem galon yang kecil itu dan menggunakan mangkok merah lalu ada yang bentuk nipel nipel itu seperti yang mangkok ada ujung besinya yang hanya dipatuk-patuk ayam lalu airnya bisa keluar dan yang ini adalah tempat minum yang otomatis teman-teman untuk tempat minum otomatis ini ada beberapa part atau apa namanya alat yang digunakan yang pertama ini yang namanya pompa teman-teman jadi ini ada per sistemnya kalau pernya ini mengayun bes ini nanti airnya akan turun lalu ini adalah pemberat teman-teman jadi ini nanti kita isi air kita isi air kurang lebih separuh seperti ini seperti setengah nah nanti kita akan tutup seperti ini teman-teman ini cara merakitnya seperti ini yang pertama ini sudah saya isi air teman-teman bisa kelihatan ya ini ada airnya separuh nah ini nanti kita tutup seperti ini nah setelah pemberatnya kita pasang dan kita isi air lalu selanjutnya adalah merangkai ini teman-teman kita akan memasang pompa ini pompa air teman-teman untuk apa namanya mengalirkan air dari penampung tandon ke tempat minum ini untuk cara memasangnya yaitu cukup simpel ini ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih nah yang berwarna hitam ini untuk mengatur kecepatan air yang mengalir teman-teman jadi kita sesuaikan kalau pernya kita tekan otomatis yang hitam ini juga akan turun nah seperti ini semakin kita tekan nanti akan semakin kencang airnya untuk turun nah kita nanti sesuaikan sendiri kita cukup memutar seperti ini teman-teman yang putih juga ikut diputar teman-teman jangan lupa nah apabila kita sudah menemukan settingan yang pas nah baru apa namanya yang hitam ini kita kencangkan nah ini sistem pernya sudah main teman-teman nah ini sudah main lalu setelah itu kita pasang ke pemberat nah ini pemberatnya kita pasang nah fungsinya ini adalah untuk sebagai agar per yang tadi bisa mengayun teman-teman kita cantolkan disini nah seperti ini teman-teman nah apabila ini sudah terpasang baru nanti kita pasang selangnya selang kita pasang di atas ini nah setelah itu mari kita cek atau kita coba di pipa teman-teman yang ada saluran airnya kita coba nah setelah kita rangkai teman-teman kalian apabila membeli tempat minum seperti ini akan mendapatkan tali teman-teman tali untuk mengaitkan di atas teman-teman agar nantinya posisi tempat minum ini tergantung dari pantai nah kan ini tadi ada pemberat dan ada pompa di sini otomatis nanti apabila pemberat ini akan turun maka air airnya juga akan turun teman-teman seperti itu nah untuk mengaktifkan apabila airnya bisa mengalir di sini kita ada sambungan konektor teman-teman nah ini juga apabila membeli tempat minum seperti itu akan mendapatkan konektor di sini ini kita sambungkan ke pipa ukuran setengah teman-teman pipa ukuran setengah kita lubangi agar nantinya konektor ini bisa masuk ke dalam pipa nah sistemnya ini adalah untuk buka tutup teman-teman apabila ini kita geser ke sini maka air akan mengalir nah nah seperti ini teman-teman nah apabila pemberat ini turun dan air akan mengalir otomatis dan apabila penampung di sini sudah merasa penuh atau jenuh menggunakan airnya sudah turun maka otomatis air di sini akan stop dengan sendirinya teman-teman nah ini sudah ada airnya yang bisa digunakan untuk bungas kita minum apabila ini merasa cukup di sini maka di sini akan akan stop teman-teman nah pengaturan ketinggian atau banyaknya volume air di sini kita bisa mengaturnya lewat pompa di sini teman-teman kalau jaraknya ini semakin kita rapatkan maka air di sini akan banjir maksudnya akan penuh baru ini sudah berhenti apabila ini cukup sedikit maka ini tidak perlu kita rekatkan sampai rapat teman-teman nah ini sistemnya pipa teman-teman ada sambungan konektor kita alirkan pipa itu ke toren teman-teman nah disitu ada toren air yang hitam itu untuk air tampungan utama mengarah ke kandang langsung ke tempat minum otomatis dan yang warna hijau itu teman-teman adalah saluran obat teman-teman nah nantinya apabila kita mau menggunakan atau memberi obat vitamin tidak perlu ke tampungan yang besar tapi cukup ke tampungan yang hijau itu agar nantinya akan cepat habis teman-teman mungkin satu sampai dua jam sudah habis obatnya karena volume tampungan itu hanya 20 liter air teman-teman nah seperti itu penampakan dari tempat minum otomatis yang digunakan untuk bebek atau ayam teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih sudah nonton video ini apabila kalian suka silahkan like komen serta subscribe dan apabila video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh